Pertanyaan seperti ini Pertanyaan makmum itu terpisah oleh tiang Itu bagaimana status sholatnya Terlarangkah atau tidak Jadi paling tidak dalam hal ini Memang ada hadith yang menerangkan Hadith ini Bunyinya Itu pernah Salah seorang sahabat Anas bin Malik Itu dia mengeluarkan statement Setelah dia melihat Ada beberapa orang dari kalangan Tabi'in Itu yang sholat Tapi sholatnya terpisah Oleh tiang Lalu dia bilang Anas bin Malik ini Kuna nataqihada Ala ahdi Rasulullah Kami dulu Itu tidak mau Melakukan sholat yang seperti ini Sholat Makmum Sholat jamaah Tapi terpisah oleh tiang Itu kata Anas bin Malik Itu kami tidak mau sholat yang seperti itu Dimana Kapan Di masa Atau di zaman Rasul Sallallahu Sallam Ada pun hadith yang kedua Itu Apa namanya Dilihatkan dari Muawiyah bin Qurrah Dari bapaknya Itu merek Dia bilang Beliau bilang Kuna nunha Gitu Kuna nunha Anasufa Bainas syariyatain Aubainas sawari Ala ahdi Rasulullah Sallallahu Sallam Fima makna Kata beliau Kami dulu itu Dilarang Untuk Membuat Sof Di antara tiang-tiang Di antara tiang-tiang Itu kami dilarang dulu Kapan dulunya Ketika zaman Nabi Gita Muhammad Sallallahu Sallallahu Sallam Gitu Jadi memang Kalau secara tekstual Dua hadith ini Menggambarkan Atau menjelaskan Bahwa Solat yang seperti itu Ya gak boleh Dilarang Gitu kan Kenapa Karena Akan membuat Sof Antara jamaah Yang solat berjamaah Itu terpisah Terputus Karena adanya tiang Gitu Tetapi paling tidak Ya Kita tetap Harus Melihat Bagaimana Pendapat Para ulama Ketika Memahami Dua Nas Hadith ini Gitu Apakah betul Larangan ini Menandakan Bahwa solat yang seperti itu Haram Artinya kita gak boleh Memutus Sof Atau Membuat Sof Gitu kan Yang terpisah Dari tiang Jadi kalau mau Bikin sof Kita jangan Di samping tiang Di belakangan lagi Munduran Gitu Apakah betul Terlarang Atau tidak Nah ternyata Sekalipun memang Teks hadisnya ini Beraroma Larangan Kuna nunha Gitu kan Atau Kuna nataki Gak mau Menjauhi Hal-hal yang seperti ini Tapi ternyata Para ulama Gitu Itu tidak sampai Mengharamkan Solat yang seperti itu Ya Kenapa Karena ternyata oleh Para ulama Dipahami bahwa Larangan Ya nunha Nahyun Disini Itu Apa namanya Dipahami Sebagai Larangan Yang Sifatnya itu Lilkarohah Makruh Jadi hanya Sebatas makruh Gitu Yang mana Kalau makruh Berarti Solat yang seperti ini Gak apa-apa Hukumnya Gitu Cuma Ternyata Ya Nanti kemakruhan Ini pun Bisa hilang Alias Solat seperti ini Gak makruh Dan boleh-boleh saja Kapan Kalau saja Masjid Yang memang Terdiri dari Beberapa tiang itu Yang di dalamnya Ada beberapa tiang itu Masjidnya Memang Sempit Atau agak kecil Kemudian jamaahnya Banyak Gitu kan Sehingga sayang nih Kalau Sofi yang Apa namanya Yang ada Di antara tiang ini Gitu kan Itu Gak diisi Itu sayang Gitu Makanya diisi Oleh para jamaah Sekalipun terputus Oleh soft Gak apa-apa Gitu Ya jadi Kemakruhannya hilang Kalau seandainya Ukuran masjid Ya itu Tidak terlalu besar Dan juga Jamaahnya banyak Gitu Tapi Kalau masjidnya besar Gitu kan Atau ya Masjidnya gak begitu besar juga lah Tapi jamaahnya dikit Kemudian Ada jamaah Yang tetap Membuat soft Di antara tiang-tiang tadi Maka disitulah Baru berlaku Hukum kemakruhan Membuat soft Di antara Tiang-tiang masjid Gitu Jadi Kesimpulannya Adalah ya tadi dua Bisa makruh Bisa tidak Bahkan Imam Malik Ya Dalam kitab Al-Mudawana Itu Beliau berkata La ba'asa Bissufuf Bainal asaltin Gak ngaruh Tidak mengapa Gitu loh Sah-sah saja Ya Membuat soft Membuat jajaran Barisan sholat Di antara dua tiang Ya Iza doqal masjid Kalau memang Masjidnya Ruangannya Gitu kan Itu sempit Itu gak apa-apa Nah ini dikatakan oleh Imam Malik Dalam kitab Al-Mudawana Demikian Jawabannya Mudah-mudahan Bermanfaat Wallahu'alam Bisa'ab